Oke, so balik lagi dengan channel aku Fia Safit Aidy Kali ini aku bakal nge-reaksi Ini musik video cover Reza Dan jujur aku sering banget ngedengerin Reza ngebawain lagu ini Cover lagu ini Yaitu adalah lagunya Kak Ziana Zain Mada Berhela Jadi sebelumnya Aku tuh udah beberapa kali nge-reaksi Reza tuh Di waktu pas cover lagu ini Tapi live gitu ya Dan sekarang Alhamdulillah nih Alhamdulillah dibuatkan Musik video covernya gitu teman-teman Nah, sedikit info juga Aku penasaran sih bakal seperti apa jadinya Dibawakan oleh Reza lagu ini gitu ya Live musik video covernya Kalo soal suara sih gak saudara bukan lagi sih Soal suara tuh udah Reza tuh udah juara lah gitu ya Di lagu ini gitu Top markotok banget lah gitu istilahnya ya Kalo di segi suara Nah, kalo di segi Productionnya Videonya Ini bakal seperti apa Aku juga penasaran banget Dan jujur Semenjak aku ngedengerin cover Reza yang ini Aku suka banget sama lagu Kak Ziana Zain yang ini gitu Sebelumnya kan Reza tuh meng-cover lagu Kemelut Muara Kasih ya Kalo gak salah Itu dibikinin live musik Itu dibikinin musik video covernya Nah, kali ini Lagu ini termasuk lagu lama Dan terkena juga coverannya sama cover Reza Dan akhirnya dibuatkan menjadi musik video cover gitu ya Selamat tuh buat Tim Reza semuanya yang sudah menyetujui gitu ya Intinya semuanya sudah mendukung Kita langsung saja ini Tampak berlama-lama lagi ya Madah berhelah dari Reza Official musik video cover Satu Gak Ini masih LNH manajemen ya Masih Reza masih pake itu Ya dari Udah udah lama sih Ini sekaligus membuat apa Nostalgia juga sih Nostalgia Jaman-jaman dulu Waktu pas masih di bengkel ya Reza sering banget Menjadiin lagu ini Oke keren Oke Seperti biasa kayak kemarin Ada Ada Counting Efek-efek Menghitung Hitungan gitu ya 4, 3, 2, 1 gitu Terus ini Oke Oseknya hitam putih Kali ini nih Kayaknya fix sih Ini Reza Direkam dulu Studio Versi studio dulu Direkam dulu Sama di studio Baru dia Dimasukin ke dalam Musik video cover Ini suaranya gitu Tapi tetep aja Maksudnya Yang bisa aku komentarin Mau studio Mau live cover Sama aja Suaranya Bagus banget Gak ada bedanya Sama sekali Jadi Ini baru-baru Detik-detik awal Tapi aku sudah komen Karena Ya bener-bener Pas kayak Jaman-jaman dulu Waktu pas masih ini ya Waktu pas masih viral itu Soalnya Jadi Kerasa nostaliannya Kesana sih Oke lanjut Bikin merinding Bikin merinding juga sih guys Pasti kalau versi studio Soundnya lebih jernih Bassnya Kayak gitu kan Jadi Lebih ini sih Kalau misalkan Live cover Pakai mic Biasanya tuh Soundnya tuh Agak sedikit Ini ya Bassnya gak terlalu Kedengeran gitu Itu kumat tergantung micnya ya Tapi kalau disini Itu mungkin karena ya Karena versi studio Jadi Sound bassnya Itu Kedengeran banget Dan Enak Nyaman didengar gitu Di telinga gitu ya Oke Menantikan banget Pas nanti High note Bagian high note-nya sih Nah iya benar Suka banget Aku suka banget Intinya aku suka banget Disini suara resa tuh Vokal resa Lebih matang lagi Daripada yang sebelumnya Daripada yang dulu gitu kan Lebih bisa mengontrol Nada-nadanya juga Gitu Jadi bukan hanya Hanya apa Bicara tentang High note tembakan aja Nadi tinggi aja Tapi Mengatur Apa sih Nada gitu ya Mengatur suaranya Agar terjaga gitu Aku suka banget sih Ini Artinya sih Vokal resa tuh Sudah agak lebih matang gitu Daripada yang dulu Bukan maksudnya yang dulu Nggak bagus Bukan Cuman Dulu tuh resa tuh Hanya kayak memikirkan Mungkin Nada tingginya Atau apa Gitu nya Tapi kali ini Terlihat Kedewasaan Kematangan Vokalnya resa tuh Sudah mulai Kelihatan gitu ya Kalau menurut Kecamata aku sih Oke Oke Kok makin tinggi Disana ya Aduh Nggak bisa loh Kayak gini Aku merinding loh Merinding parah loh Ngedengerin yang pas Bagian ini Ya ampun Oke Tetep nggak pernah berubah sih Selalu Jadi resa yang dulu ya Ciri khas High note nada tingginya itu Bener-bener Kerasa banget lah Gitu ya Oke Buka banget sama Improvenya resa ya Improvenya resa Sekarang tuh resa udah pandai Menempatkan improve-improve Di tempat-tempat yang belum pernah Sebelumnya Apa ya Nggak terduga sih Bisa dibilang kayak gitu ya Jadi resa tuh Udah bisa lah Udah pandai gitu Menempatkan Mana yang mau di improve Mana tempat-tempat improve Yang perlu dikasih improve Gitu kan Improvisasi Oh my god Iya sih Bisa dibilang Ini vokal resa Lebih matang Daripada yang Sebelum-sebelumnya gitu Keren Keren Kanjum tinggi Berarti Berarti Hanya kau di hati Sayangnya Kejurnihan cinta Yang mencermin Sati yang kau keruhkan Warnanya Siap-siap Siap-siap nih Ini pricorus Siap-siap Percorus Oh Suka banget Sama efeknya Ya ampun Disini bermain banget Disini Efek yang bermain Disini ya Oke Kita balik lagi Ditarik Serasa-serasa Kayak nonton Video-video klip Zaman tahun 80 90-an Seperti biasa ya Resa itu Konsepnya Mengacu Ke Slow Slow rock Iya Ke Apa tuh istilahnya ya Retro-retro Vintage Kayak gitu Temanya ya Tema videonya gitu Jadi Warna-warnanya juga Warna videonya juga Ini Balik ke Retro dulu Zaman tahun 80 90-an Kan warnanya gelap-gelap gitu Hitam putih Atau coklat gitu Jadi Ya Balik lagi kita ditarik Untuk melihat Ala-ala video klip Zaman-zaman tahun 80 90-an Tuh Kayak gini nih guys Gitu ya Sekaligus informasi juga Buat teman-teman semuanya Mungkin Yang Penasaran Atau gimana Gitu ya Oke Gitar solo Juga Parah banget sih Meskipun udah agak Meskipun Agak banyak perubahan Tapi Identitas vokal Dari Reza itu Gak pernah berubah sih Ya terbukti Meskipun hanya Beberapa bagian aja ya Yang berubah Misalkan Apa ya Bisa dibilang kayak Intensitas suara Dan gitu-gitunya Pokoknya intinya Pokoknya intinya Kalau versi studio Pasti emang selalu dibikin Bagus Lebih bagus Daripada Maksudnya Ya Pasti versi studio itu Lebih bagus Lebih Lebih apa ya Lebih klop Lebih apa gitu ya Lebih Intinya lebih enak didengar Gitu kan Daripada yang versi live Tapi kalau menurut aku sih Sekarang ya Sekarang Mungkin Reza itu Kalau nge-live Itu hampir Menyamai Sama versi studionya Jadi Iya sama aja gitu Maksudnya ya Iya Sama aja gitu Let's go baby Let's go baby Aduh Saya gak bisa nih Aku gak bisa loh Sama high note itu Aku gak bisa ya Ampun Aduh Gak punya kata mama lagi sih Keren Gak pernah gak keren sih Karena sama emang selalu keren ya Gak pernah gak keren Tapi Ini gila sih Ini gila Ini gila banget ya Ampun Semuanya mendukung banget sih Semuanya mendukung banget latar Semuanya mendukung banget latar Terus juga Outfitnya gitu kan Terus Apa ya Suasana-suasananya Terus efeknya juga Musiknya juga Aduh Semuanya Klop aja gitu Intinya klop banget sih disini Oke The next lady rocker sih ini Oke Jadi itu dia Reza Membawakan Melakukan Musik video cover Musik video cover Nyamada Berhela Lagunya Kak Ziana Zain Nah sebelumnya juga Pernah di cover oleh Reza Tapi itu live Secara live Kali ini Mereka Tim Reza tuh Serius Memprojekkan Lagu ini Untuk dijadikan Musik video cover Project untuk Reza Gitu ya Dan jujur disini Versi asli Versi Versi studio ya Pasti versi studio itu Versi studio ini Lebih enak didengar Lebih Lebih apa ya Lebih enak sih Soundnya enak Soundnya Bassnya gitu Segala macem Kerasa disini Aku suka banget Terus juga nuansa-nuansanya juga Pas banget sama Inti lagunya Lagu-lagu slow rock ya Pasti nuansa-nuansa tahun 80-90an gitu Jadi Gak ada yang Kurang Gak ada yang berlebih Gitu Intinya pas Semuanya aku suka Dan disini Keliatan banget Reza Vokalnya semakin matang Mulai matang Gitu ya Maksud aku gitu Semakin matang Mungkin karena Jam terbang juga Sekarang kan Reza Juga udah mulai Banyak di undang Off air Gitu kan Ataupun Iya di undang Off air Jadi semakin Vokalnya semakin terasa Semakin Semakin Wah-wah lagi Gitu Ya pokoknya Intinya semua Sukses selalu Buat Reza semuanya Tim Reza juga Yang di balik layar ya Dan khususnya Terima kasih Buat teman-teman Semuanya Jangan lupa Tinggalkan jenjak Dengan like Comment Share Dan subscribe Dan juga Jangan lupa Bosan-bosan Untuk mampir Ke channel ini Juga Jadi Terima kasih Dan Salam Sampai jumpa Bye